Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Alpharimek Oke nih jadi kesempatan kali ini saya ingin ujungin tutorial bagaimana cara untuk mengganti atau memverifikasi email aliexpress ya temen-temen ya Nah di sini nanti kita nggak bakalan pakai nomor HP jadi kalian tenang aja yang nomor HPnya sudah tenggang atau sudah nggak aktif kalian tetap bisa ikutin ikutin terus tutorial kali ini Oke kalian simak aja terus nah disini kita cek aja dulu Apakah email kita itu sudah berverifikasi atau belum Nah bagaimana caranya tinggal kita buka aja dulu aplikasi aliexpress nya Nah di sini kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari aliexpress kalau tinggal klik aja di bagian pojok kanan bawah ini adat nah yang namanya tab akun temen-temen ya Nah kalian klik aja tab akun Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan tab akun tinggal kalian klik aja di sini foto profil kalian ya Nah ini bakal langsung ngelink ke pengaturan akun nah di bagian pengaturan akun ini ada ini manajemen akun temen-temen ya ada akun email kita tinggal klik aja Nah di sini kita bisa melihat ID anggota aliexpress kita dan juga alamat email kita Nah di sini alamat email kita itu tercantumnya itu tidak terverifikasi temen-temen ya Nah bagaimana cara untuk memperifikasinya tinggal kalian klik aja tinggal kalian klik email kalian tadi we have sent email to akuntumbalnits.com nah tinggal kita buka aja gmailnya di sini kalian buka gmail yang tersambung dengan akun kalian untuk memastikan dan ternyata kita sudah masuk temen-temen ya di bagian atas paling atas ini dan baru dikirim 707 ya Nah kita tinggal buka harap konfirmasi alamat email Anda tinggal klik aja konfirmasi alamat email ya yang warna merah ini klik lainnya nah tinggal kalian pilih aja salah satunya misalnya disini saya mau pakai browser secara celaya enggak apalah nah tungguin sampai selesai ini nah selamat email Anda sudah terkonfirmasi atau sudah terverifikasi tinggal kita buka aja lagi aliexpressnya ini keluar kembali nah disini kan masih belum kan nah ini cara itu tinggal kita buang aja dulu terus kita buka lagi aplikasinya temen ya nah ini lewati aja terus kita buka lagi ke tab akun tadi seperti yang saya tunjukin tadi di awal-awal nah kita klik akun nah sudah enggak ada tulisan email belum terverifikasi temen-temen ya Nah jadi email kita sudah terverifikasi dan sudah kayak sah hilo akun ini sudah sah tersambung ke aplikasi aliexpressnya jadi begitulah caranya untuk memverifikasi email aliexpress tanpa nomor HP jadi simpel banget tinggal kalian ikutin aja step-by-stepnya kalau kalian yang masih bingung kalian bisa komen aja di kolom komentar Oke atau kalau kalian yang pingin tanya-tanya disini saya mau buka request tentang aplikasi aliexpress kalian bisa komen aja di kolom komentar Bang bikin tutorial tentang aliexpress ini Bang nah nanti kalau emang belum pernah saya bikin ntar bakalan saya bikin tutorialnya ya buat kalian Oke oke temen gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like comment subscribe bye see you next video